Menjelang penutupan teks amnesty periode pertama, pengusaha nasional asal Surabaya, Ali Markus, menyerahkan dokumen pajak ke kantor Dirjen Pajak Jawa Timur selasa pagi. Bos Mas Pion Group ini mengaku tak ingin ketinggalan karena teks amnesty sangat menguntungkan bagi pengusaha. Cintailah produk-produk Indonesia! Bertempat di kantor Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I, Ali Markus, pengusaha pemilik Mas Pion Group dan Ketua Apindu Jatim menyelesaikan surat keterangan pajak. Momen teks amnesty periode pertama benar-benar ia manfaatkan untuk melaporkan harta kekayaan wajib pajaknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pembangunan memerlukan dana yang luar biasa. Di sanalah saya menghimbau pengusaha pelaku ekonomi harus ambil kesempatan ini sebagai partisipasi kita juga penebusan ini demi masa depan kita yang lebih bagus. Menjelang penutupan teks amnesty atau pengampunan pajak periode pertama, kantor wilayah Dirjen Pajak Jatim I dipenuhi para wajib pajak. Dengan peminat yang tinggi, pelayanan ditambah menjadi 7 hari dalam seminggu hingga pukul 9 malam. Tadi pagi kalau untuk teks amnesty saya sudah dapat sekitar 5,2 triliun. Jadi gini, orang bayar dulu, habis bayar kan menyampaikan SPH. Nah SPH-nya sudah mencapai sekitar 13 ribu sekian. Uang yang tebusan yang saya bilang 5 triliun yang sudah diselaporkan di SPH 4,2 atau 4,3 triliun. Jadi masih saya harus ngejar SPH-nya masih banyak. Ini kan yang ngantir-ngantir di depan ini itu rata-rata ada yang sudah bayar. Tapi pembayar masih jalan terus. Meningkatnya pelapor wajib pajak memang dirasa 2 pekan terakhir, yakni menjelang batas akhir periode pertama 30 September 2016 di mana tarif tebusan harta kekayaan mulai tahun 1985 hingga 2015 hanya dikenakan biaya tebusan 2 persen. Padahal di luar waktu teks amnesty berlaku sanksi yang mencapai 200 persen. Wida Subianto, Surabaya.